Halo teman-teman, selamat datang di channel Indogen Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video jaringan saya sebelumnya berkaitan dengan software Autodesk Juvio Gribus Nah pada proses sebelumnya, kita telah membuat untuk membuat aringimen vertikal, aringimen horizontal, dan lain-lain Nah pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu kita membuat super elevasi Buat teman-teman yang masih belum paham, bisa sampai tampilannya seperti ini Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya di video jaring-jaring selanjutnya Nanti setelah itu baru teman-teman mengikuti untuk video-video ini Oke teman-teman, langsung saja disini bagaimana caranya kita membuat super elevasi di aplikasi Autodesk Juvio Gribus 2021 Di sini kita langsung saja ke bagian aringimen horisontalnya Kemudian pada aringimen horisontal kita klik Nah itu teman-teman akan muncul seperti ini ya teman-teman Yaitu tampilan menu super elevasi Kemudian teman-teman pilih di tanda bawah ini Kemudian teman-teman pilih di bagian calculate atau edit super elevasi Oke, selain itu teman-teman pilih di bagian kulit super elevasi channel Nah, pada disini teman-teman bisa pilih dan ini disesuaikan dengan teman-teman Misal, typical channelnya teman-teman seperti ini Yaitu ini divided road, di mana di tengahnya ada median Kemudian ini divided with planner with median seperti ini Atau undivided seperti ini Atau bisa juga yang seperti ini Yaitu perpoint methodnya center baseline Misal seperti ini teman-teman semuanya Jadi undivided tapi dia betulnya adalah crown Seperti ini Atau teman-teman bisa milik seperti ini Juga terserah menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Seperti ini saya memilih untuk di bagian undivided crown Seperti ini Dengan metode saya Metodenya adalah center baseline Gimana kita menggunakan karis center centerline nya Seperti itu Kemudian kita pilih next Selanjutnya pada bagian ini Kita tentukan untuk lebar normalnya berapa Untuk ini Lane nya kita ini Disini kita juga bisa membuat Misal teman-teman membuat dua lane Atau satu lane Disini semisal saya ingin membuat satu lane Kemudian untuk lebar nya Kurang lebih saya kasih 4 Dan lagi misalkan dengan kebutuhan teman-teman semuanya Kemudian untuk slope nya Slope nya untuk normal slope nya Kita kasih standarnya saja yaitu 2% min 2% Seperti ini Selanjutnya teman-teman langsung saja pilih next Kemudian pada bagian Authent it fold nya Untuk normal slope nya Saya kasih standarnya saja Yaitu 1,5 Kemudian untuk normal slope nya Kita kasih 4 Jadi ini bagian Bau jalan nya seperti ini Jadi nanti Disini untuk lebarnya Yaitu 1,5 meter Kemudian untuk slope nya Yaitu kita kasih normal slope nya adalah Minus 4% Selanjutnya disini kita pilih next Kemudian untuk super location nya Ini bisa disesuaikan Dengan kebutuhan teman-teman semuanya Disini saya menggunakan yang khas kemaja Yaitu emas nya 4% Kemudian untuk transition link table nya Saya menggunakan yang 2 lacer saja Kemudian untuk method nya Menggunakan asto 2011 Yaitu ground roadway Kemudian ini sama Seperti Set custom nya saja Custom nya dual 3D Kemudian setelah itu Saya pilih bagian face Oke setelah kita run Bisa dilihat disini Tabel nya Kita scroll ke bawah Ini adalah untuk nilai-nilai dari super location nya Bisa kita lihat disini Pada bagian ini bisa kita langsung close Kita lihat di bagian gambarnya Oke 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 Bisa kita lihat di bagian circle yang pertama Ini ada Super location Seperti ini Oke Oke Pada yang pertama Yang kedua Dengan tradisinya seperti ini Sama ini bagian yang ketiga Bisa dilihat tadi teman-teman semuanya Disini Untuk SPA nya Bisa dilihat Kemudian look nilainya juga bisa teman-teman lihat Dan ini disesuaikan dengan Pada bagian lingkungan atau Pada bagian belokan ini Disini Tukungan Dan disini juga Di bagian Tukungan Dan untuk mengeditnya teman-teman tinggal Tekan di bagian sini Super location Kita pilih di bagian Great view View tabulator editor Ini adalah nilai-nilainya Kemiringannya berapa persen Seperti ini Dan untuk yang dibikin Full server nya Segini nilainya yaitu Dari minus 2 persen Menjadi minus 3,60 Oke untuk soldernya Masih sama Seperti ini Oke teman-teman Bisa dilihat Ini ada 3 Di bagian super location nya Yaitu di bagian Tipungan Ketama Dan tipungan Kedua Dan yang ini adalah Tipungan 3 Oke teman-teman Mungkin sekian sharing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih